Mengapa ada gereja yang memiliki altar, tapi gereja lain malah bentuknya seperti panggung hiburan? Atau mengapa gereja ortodoks memiliki kubah, sedangkan gereja katolik di Indonesia bentuknya malah seperti rumah adat Nusantara? Nah, kali ini kita akan membahas berbagai perbedaan antara gedung gereja katolik Roma, ortodoks, dan protestan. Sebelum marak pendirian megachurch atau gereja raksasa di antara denominasi protestan, gedung gereja protestan biasanya cenderung sederhana. Meskipun di awal berdirinya, gereja protestan di Eropa banyak mengambil gaya gotik, sedangkan gereja katolik Roma menggunakan gaya barok. Dan terkhusus gereja ortodoks, mereka menonjolkan gaya Yunani-Bisantium dengan kubah yang khas seperti pada gereja Hagia Sophia atau gereja Kristus Sang Juru Selamat Moskow yang memiliki kubah berbentuk bawang yang khas. Meskipun demikian, di zaman modern ini penggunaan gaya arsitektur seperti barok, gotik, mulai ditinggalkan. Bahkan, gereja protestan cenderung terlihat modern dan minimalis, bahkan ada yang mengambil konsep seperti panggung atau stadion. Sedangkan gereja katolik biasanya mengambil posisi inkulturasi dengan menyerap budaya-budaya lokal tanpa meninggalkan unsur tradisional katolik, terutama pada gedung-gedung gereja sesudah konsili Vatikan yang kedua. Berbeda dengan gereja ortodoks yang memiliki kecenderungan tetap mempertahankan gaya tradisional Bisantium. Keberadaan altar menjadi pusat dari gereja katolik Roma dan ortodoks. Posisi altar ini diatur loh, tidak bisa sembarangan. Di gereja ortodoks dan katolik Roma, khususnya yang dibangun sebelum konsili Vatikan kedua, altar biasanya menghadap ke timur. Mengapa? Hal ini berkaitan dengan kepercayaan akan posisi surga atau firdaus yang berada di timur. Altar gereja dulu dibangun di atas makam orang suci, namun praktik ini sekarang digantikan dengan menempatkan relikui santu-santa pelindung gereja. Kemudian saat beribadah, imam berada di depan altar dan membelakangi umat. Imam baru akan menghadap umat saat berkotbah di atas mimbar. Meskipun sekarang, gereja katolik Roma kemudian mengubah posisi imam mereka, yaitu menghadap umat seperti di gereja protestan. Berbeda lagi dengan gereja kristen protestan, praktik penempatan altar sangat bervariasi. Contohnya, gereja luteran dan anglikan masih mempertahankan altar atau meja perjemuan sebagai pusat gereja. Namun dalam gereja reformat atau calvinis, mimbar lebih menonjol. Mengapa mimbar ditonjolkan? Karena dalam pusat ibadah mereka, mereka lebih menitikberatkan pada penyampaian firman Tuhan. Meskipun demikian, sebenarnya ini juga ada alasan fungsional juga. Dulu penempatan mimbar yang lebih tinggi, kemudian lebih sentral, dilakukan agar kotbah itu dapat terdengar dengan baik walaupun tanpa pengeras suara. Namun, di gereja yang lebih modern, keberadaan mimbar dan meja perjemuan ini seakan hanya sebagai pelengkap saja. Karena biasanya sifatnya yang portable dan dapat dipindah-pindah. Jadi seolah-olah kadangkala gereja itu terlihat kosong, seperti panggung kosong. Dalam struktur gereja katolik Roma dan Ortodoks, biasanya antara bagian umat dan imam itu dipisah. Bagian imam disebutnya panti imam, dan disinilah terletak altar dan akan dilaksanakan perjemuan kudus. Panti imam biasanya posisinya lebih tinggi dan diberi pembatas. Dalam gereja katolik yang dibangun sebelum konsili Fatikan II, pembatasnya dapat berupa pagar altar yang pendek. Di depan pagar altar ini, nanti umat akan berlutut untuk menerima komuni. Sedangkan di gereja Ortodoks Timur, terdapat ikonostasis, sebuah pembatas yang berhiaskan ikon atau gambar suci. Di ikonostasis ini, terdapat beberapa pintu masuk, sehingga altar itu masih bisa dilihat umat, meskipun tidak leluasa. Berbeda lagi dengan gereja Ortodoks Oriental, yang biasanya mereka itu menggunakan tirai, dan tirai ini akan ditutup saat proses konsekrasi. Jadi umat tidak dapat menyaksikan apa yang dilaksanakan oleh imam. Mengapa kok dibatasi ya, ada tirai, ada kisih-kisih, semacam itu. Hal ini untuk mengajarkan kepada umat, jika ekaristi dan perubahan tubuh dan darah Kristus merupakan sebuah misteri. Nah, kalau di gereja Protestan, bagian pantai imam ini dibuat lebih terbuka, karena yang ditonjolkan adalah Allah menerima siapa saja. Bahkan ada lho, gereja yang tidak memiliki pembagian seperti ini. Sebelum kita lanjutkan perbedaan apa lagi, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria, atau klik tombol super thanks. Interior gereja kautlek Roma dan Ortodoks biasanya kaya akan ornamen dan hiasan. Cerikas gereja Ortodoks terdapat pada hiasan berupa ikon atau gambar kudus. Ikon ini tidak sembarangan dibuat lho. Ada aturan dan kaedah yang harus diikuti, seperti kemana arah mata, bentuk gestur tangan, dan juga warna memiliki arti khusus. Sedangkan interior gereja katolik biasanya dipenuhi oleh patung dan relief. Berbeda dengan ikon, pembuatan patung tidak terlalu terikat dengan aturan, sehingga terjadi banyak variasi patung di gereja katolik. Oh iya, ikon dan patung ini bukan lo disembah ya. Ini yang biasanya jadi miskonsepsi dengan umat protestan. Keberadaan ikon dan patung dalam gereja bertujuan untuk membantu umat dalam menal Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia dan melalui santo-santa atau orang-orang suci-nya terpancarlah kasih Allah secara nyata. Bagaimana dengan gereja protestan? Pengaruh Ulrich Swingley, seorang reformata dari Swiss, membuat gereja protestan, terutama aliran reformat, menghapus keberadaan patung dan gambar di dalam gereja. Bahkan dia sempat memerintahkan gerakan ikonoklasme atau penghancuran patung atau ikon di dalam gereja. Kisahnya dapat kalian lihat di video ini. Namun beberapa gereja protestan masih mentolerir keberadaan lukisan Tuhan Yesus. Saya masih sering kok melihat lukisan Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai gembala di beberapa gereja protestan di Indonesia. Oh iya, bahkan beberapa gereja luteran dan anglikan juga tetap mempertahankan patung di dalam gereja, terutama di bagian salib. Salib mereka itu kadangkala terlihat seperti salib katolik, masih memiliki bagian tubuh Yesus atau korpus. Beda lagi dengan gereja protestan yang lebih modern. Mereka itu biasanya malah terlihat seperti panggung hiburan. Gedungnya lebih simple, kosong, tapi kaya akan peralatan multimedia. Ada lampu panggung, alat band, kadang ornamen-ornamen yang abstrak. Secara umum, sekarang ini kita melihat gereja selalu dilengkapi dengan kursi atau bangku, baik itu di gereja katolik Roma, protestan maupun ortodoks. Tapi tahukah, zaman dulu umat beribadah dengan berdiri. Di gereja katolik Roma, penggunaan bangku baru diatur secara resmi pada tahun 1969 dalam sebuah dokumen yaitu Institutio Generalis Misalis Romawi. Meskipun sebenarnya penggunaan bangku sudah dimulai pada abad ke-13. Beberapa gereja mulai menyediakan bangku terutama untuk orang tua, wanita hamil, dan yang sakit. Menariknya lagi, dulu saat beribadah, terdapat pemisahan antara pria dan wanita seperti di dalam masjid. Biasanya pria akan duduk di bagian yang ditandai dengan patung Yesus, dan wanita serta anak-anak duduk di bagian yang ditandai dengan patung Bunda Maria. Dan ini ternyata masih umum diterapkan sampai awal abad ke-19. Hal yang sama terjadi pada gereja ortodoks. Gereja ortodoks pada umumnya tidak menyediakan bangku karena selama beribadah, umat ortodoks banyak membuat gestur membungkuk atau bersucut. Dan tentu saja, keperluan bangku akan mengambat pergerakan ini. Biasanya bangku hanya akan diletakkan pada dinding dan dikhususkan bagi orang tua yang sakit dan ibu hamil. Sampai sekarang masih ada lho gereja ortodoks yang tidak memiliki bangku. Bagaimana dengan gereja protestan? Sepertinya penggunaan bangku sudah lebih wajar sejak masa reformasi, sehingga gereja protestan tidak mengalami masa di mana umat beribadah dengan berdiri. Nah, ini yang menarik. Kolam pembaptisan sebenarnya merupakan bagian tradisional dari sebuah gereja. Banyak reruntuhan gereja kuno memiliki kolam pembaptisan. Namun di zaman modern ini, keberadaannya seperti ada dan tiada. Seumur hidup, saya belum pernah melihat gereja katolik di Indonesia memiliki kolam pembaptisan. Hanya beberapa gereja dari zaman kolonial yang masih memiliki tempat khusus pembaptisan. Itu pun bukan kolam, tapi bejana pembaptisan, yang bahkan mungkin sekarang tidak digunakan lagi. Bejana pembaptisan ini biasanya berbentuk seperti pot yang besar yang dapat digunakan untuk mencelupkan bayi, meskipun praktik baptis celup sudah agak jarang. Pada pembaptisan dewasa, biasanya air akan dikucurkan ke kepala dan akan jatuh ke dalam bejana sehingga tidak membasai lantai. Di gereja ortodoks, bejana pembaptisan biasanya berukuran lebih besar, bahkan kadangkala orang dewasa bisa masuk. Karena pembatisan di gereja ortodoks biasanya masih dilakukan dengan cara mencelup atau menguncurkan air ke seluruh tubuh. Selain bejana pembaptisan, beberapa gereja ortodoks bahkan memiliki kolam pembaptisan di dalam maupun luar gereja agar orang dewasa lebih mudah masuk daripada masuk ke dalam bejana yang lebih kecil. Bagaimana dengan gereja protestan? Saya pribadi pernah menghadiri pembaptisan sepupu di sebuah gereja protestan dan saat itu ternyata gerejanya memiliki bejana pembaptisan seperti di gereja katolik Roma. Nah, di beberapa gereja yang lebih besar ternyata mereka kadangkala memiliki kolam pembaptisan yang bentuknya itu seperti kolam renang. Biasanya terletak di luar gereja. Namun, jika lahan terlalu sempit tapi mereka harus melakukan pembaptisan selam biasanya mereka akan ke kolam renang umum. Dulu, waktu saya masih suka berenang saya kadang merasa aneh kalau berbarengan dengan sekelompok umat protestan yang sedang mengadakan pembaptisan di kolam renang umum apalagi jadi tontonan umat agama lain. Saya itu sering berpikir mengapa ya mereka itu tidak booking atau mencari tempat yang lebih privat atau memang sengaja agar ditonton? Tolong beri saya jawaban hehehe Ternyata, bentuk sebuah gedung gereja menjadi cerminan dari ekspresi ajaran dan tradisi dari masing-masing aliran. Menurut kalian, apakah bentuk gereja itu penting? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.